Intro Aduh, bingung menonton film apa ya? Oh iya, biasanya kan Flix rekomendasiin film-film keren yang keluar di bulan ini. Penasaran Pak Eja? Ini dia! Intro Pecinta film action pasti tau dong sama Terminator. Film action dengan latar teknologi robot ini kembali dengan sequel terbarunya berjudul Terminator Dark Fate. Dalam film ini, aktris senior Linda Hamilton kembali menjadi peran utama dengan memerankan Sarah Connor. I'm the hunter. Who are you? Buat generasi Z, mungkin bingung dengan karakter ini. Tapi Sarah Connor sebenarnya adalah jagoan utama dalam dua film Terminator pertama di tahun 80-an. Kenapa kamu peduli apa yang terjadi dengan dia? Karena aku adalah dia. Latar waktu Dark Fate diambil dua dekade setelah Sarah Connor berhasil mencegah kepunahan manusia. Bercerita tentang sekelompok wanita yang berusaha mengalahkan robot membunuh canggih dan menyelamatkan masa depan umat manusia. Sosok Arnold Schwarzenegger juga kembali ke film yang membesarkan namanya tersebut. Terminator tua ini diharapkan bisa menjadi harapan terakhir mereka. Buat yang penasaran, bisa langsung nonton ke bioskop pada 1 November nanti. Kenapa sih kita nggak jadi ke Bali? Sekarang malah ke tempat yang di map saja nggak ada. Ratu Ilma Hitam adalah salah satu film horor yang dinantikan pada akhir tahun ini karena ditulis oleh Joko Anwar dan diseseredari oleh Kimo Stambul. Dulu disini ada seorang pengurus panti namanya Ibu Mirah. Film ini bercerita soal Hanif, Anton, dan Jeffrey yang mendatangi panti asuhan tempat mereka dibesarkan. Sayangnya liburan santai itu malah berubah menjadi teror-teror mengerikan. Ada seorang yang menginginkan mereka mati dengan ilmu hitam yang ia miliki. Film ini bertabur bintang ternama seperti Zara Jekit 48, Ari Irham, Hana Al-Rashid, Sela Darah, hingga Ariel Bayu dan Miller Khan. Film ini bercerita soal Hanifah di Bioskop-Bioskop KESAYANGAN KAMU. Film penuh teror ini, rencananya bakal tayang mulai 7 November di Bioskop-Bioskop KESAYANGAN KAMU. HANJANGAN KAMU! Yang penting gue modis, sekarang lo ngerti gak? Mbak, Mbak Vily-nya kasian, Mbak. Ini cuma bisnis, Chan. Lo ngasih pakai perasaan lah. Hidup seorang presenter sekaligus produser acara gosip mendadak berubah usai bertemu dengan Ustadz Muda di kantornya. Tapi siapa sangka Ustadz Muda itu juga lah yang akhirnya membantunya bangkit dari keterpurukan. Itulah penggalan cerita dari film 99 Nama Cinta yang akan tayang pertengahan November nanti. Misi ngajarin agama ke kamu. Kiblat, kamu gimana sih? Saya kan membuka kamu dari tadi. Minum aja dulu, mau apa? Kopi? Teh? Coklat panasnya enak, Mbak. Bikinan santri sih ini dari kembung sendiri. Gimana kalau dia jadi narasumber, Mbak? Nuh, bener aja dong. Masa kiblat sih? Mbak Thalia bayangin, cowok Indonesia ganteng anak kiai didampingin sama cewek imut anak kiai juga, Mbak. Kamu cemburu ya? Ditulis oleh sutradara ternama Garim Nugroho, 99 Nama Cinta dibintangi oleh Acasep Triasah dan Dev Mahendra. Penampilan keduanya pun dinilai sangat natural. Jadi buat kalian yang memang suka drama dengan bumbu agama, langsung aja nonton film ini mulai 14 November mendatang. Kehidupan aku. Carol Shelby? Maybe? Lee Iacocca. Ford Motor. Buat pecinta film otomotif, siap-siap nih merasakan panasnya atmosfer balapan dalam film Force vs Ferrari. Buat sesuatu, money can't buy. Money can buy speed. Drama biografi yang dibintangi oleh Matt Diamond dan Christian Bale ini, bercerita salah usaha Carol Shelby dan Ken Miles membangun Ford GT40 untuk mengalahkan dominasi Ferrari dalam balapan 24 jam di Lemang, Krancis. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata dalam balapan tahun 1966 silam. Kenapa harus nonton film Force vs Ferrari? Sudah pasti karena adegan balapan yang luar biasa dan penampilan solid bintang utamanya. Jadi buat yang penasaran bisa nonton langsung di bioskop mulai 15 November 2019. Buat generasi Z, tau gak cerita wanita serbabisa yang bahu-membahu mengalahkan orang jahat dengan gaya uniknya? Yap, film aksi ini bisa kalian tonton dalam Charlie's Angels yang bakal tayang 15 November 2019. Untuk informasi aja ya, Charlie's Angels sudah ada di televisi sejak akhir tahun 70-an. Dan dua judul sudah diangkat ke layar lebar pada tahun 2000 dan 2003. 16 tahun kemudian muncul film terbaru Charlie's Angels yang diperankan oleh Kristen Stewart, Naomi Scott dan Ella Balinska. Kenapa harus nonton film Charlie's Angels? Soalnya film ini penuh dengan fashion keren adegan ekstrim menantang dan pastinya adu jotos yang seru banget. Ini yang bikin aku berantuk balik lagi kesini. Karena novel-novel horornya mulai redup, Adrian mengajak Sophie dan empat anaknya ke rumah orang tua Sophie yang terbengkalai dan dekat berkebunan kentang. Sayangnya kedatangan mereka malah mengundang teror-teror mengerikan. Sampai akhirnya mereka tahu kalau apa yang ada di rumah itu lebih buruk dari yang dibayangkan. Itulah cerita dari film Rumah Kentang The Beginning yang akan tayang akhir bulan nanti tepat pada 21 November. Rumah Kentang The Beginning juga melibatkan nama-nama top dunia hiburan. Rizal Montovani mengisi kursi sutradara dan film ini dibintangi oleh dua aktor top, Luna Maya dan Christian Sugiono. Jadi udah siap ketakutan di bioskop? Buat keluarga yang punya anak cewek siap-siap ajak putrinya ke bioskop akhir bulan nanti ya. Soalnya Frozen 2 akan tayang di bioskop. Latar waktu Frozen 2 adalah tiga tahun usai film pertamanya. Elsa mulai mendengar suara-suara aneh yang membangga dari utara. Bersama adiknya Anna dan teman-temannya Ratu Salju itu pun memulai pertualangan ke tempat-tempat yang belum pernah dijamahnya. Anna, tidak. Maaf, saya mengembang ke pantai ke pantai, mengembangkan untuk Frozen Heart dan menyelamatkanmu dari anak-anak saya. Jadi, Anda tahu, saya akan datang. Selain seru, film ini juga pasti kocak banget karena kelakuan Olaf si manusia salju yang amat polos. Bagaimana kamu mengembang ke pantai? Bagaimana kamu mengembang ke pantai? Bagaimana kamu mengembang ke pantai? Bagaimana kamu mengembangkan magi? Jadi, jangan sampai kelewatan nonton film Frozen 2 di bioskop Indonesia mulai 22 November mendatang. Kira-kira lagunya bakal lebih heboh gak ya dari Let It Go? Let It Go! Let It Go! Ih, udah gak sabar banget menonton film Frozen 2. Kok kalian menonton film apa? Let's come come in dong! Mant väldigt n busy. Mereka Pop! Did ا comptiesnya lasti tangan!